Kira-kira secara hitungan waktu itu, kalau kita sudah berusaha seperti itu tadi, berapa lama ini? Tidak bisa ditentukan karena itu di tangan Allah, dan rizki itu rahasia. Nah sementara di proses itu, yang seringkali mengalami masalah itu kan jatuh bangun ya? Enggak, kalau mungkin secara sendirian, belum punya tanggungan anak, istri, apa itu kan, mungkin enjoy aja. Tapi ketika seperti itu kan ada tuntutan sisi lain yang ini ada semacam ujian penggagalan kesuksesan kita itu. Ya pastilah, makanya ini tadi harus diteruskan sampai tahapan keyakin sukses. Namanya yakin itu tidak bisa digoyahkan lagi. Walaupun anak istri moro tua, masih gak moro tua, masih sopung goyang-goyang itu, gak goyang, jeninya yakin sukses itu. Bahkan badai, jeninya yakin itu gak goyang. Nah ini kan belum tadi? Belum. Belum. Ini nanti ketika sudah sampai pada tahap yakin sukses, kalau sudah yakin sukses, semua hal yang menghalangi, yang menggoda, menguji itu kita tak tergoyahkan. Maka jawabannya, sampai kapan itu? Kalau setelah yakin sukses, jawabannya adalah sebentar lagi. Pernah ada kasus seperti ini, jadi seorang suami ini ditanya oleh istrinya. Jadi karena, kok ngwe naik terus anak-anak. Karena mungkin si suami ini sudah proses kemantapan itu, dia cuma cukup bilang, sabar, saya begini, begitu, dan seterusnya, berproses, bergaul dengan orang sukses, meniru lagak, dan seterusnya ngintili orang sukses itu, ini semua demi kita. Iya. Pasti akan sukses. Dan akhirnya memang itu terwujud. Memang. Di kemudian hari. Nah itu berarti sudah masuk tahapan yakin itu. Iya. Berarti kan yang kemarin kamu dialami, ini mungkin ya memang gangguan. Gangguan. Menuju terus kemudian bisa memantapkan. Karena dirinya sudah mantap sukses, yakin sukses, bisa meyakinkan pasangannya. Iya. Itu bukti yakin sukses adalah mampu meyakinkan orang lain. Itu bukti kuat sudah. Iya. Jangan dinegatifkan. Gangguan kamu. Mereka semua adalah pembantu kita menuju yakin sukses. Pendorong kita. Kalau yang matang ilmu ini. Berkhusus Udhan di situ. Iya. Gak ada si Udhan. Pernyari. Aku melalui untuk merasa sukses ini. Harus janji gak gampang si Udhan. Janganlah dianggap mereka itu pengganggu, perusahaan. Sesungguhnya mereka itu pembantumu untuk mendorong undang itu itu yakin sukses. Maka semakin banyak yang menggoyang. Menggoda. Senggata yang merusak. Ya semakin cepat nanti. Kalau kita memandang mereka semua dengan husnudon. Bahwa mereka itu pembantu kita yang mempercepat kita. Penyemangan. Agar sampai kepada fase yakin sukses. Iya. 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 Terus kemudian kita mencoba satu dua orang terdekat kita. Untuk kita yakinkan. Wah saya akan sukses. Kok percaya? Wah berarti Udhan. 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 Kok percaya? Udhan. Jawabannya. Nek. Setelah fase itu. Sampai kapan begitu? Berapa lama? Sebentar lagi. Ini bisa dipahami. Jadi ada di fenomena di sebagian masyarakat itu. Ada itu di tetangga itu guys. Jadi dia dulu waktu muda pingin sekali jadi angkatan. Ada yang satunya itu pingin sekali jadi polisi. Iya. Kemudian ularaga dan sebagainya daftar nggak diterima jadi polisi. Ini saya bisa memahami. Akhirnya dia menjadi polisi. Artinya gaya polisi. Gaya polisi. Tapi tidak menjadi polisi beneran. Ini mungkin karena dia tidak bergaul, tidak berteman dengan polisi. Tidak cukup banyak belajar tentang. Tidak cukup. Tidak cukup. Buku sak lemari, buku sukses terlalu banyak zaman sekarang. Gantikan buku sak lemari itu gantikan hanya dengan cukup satu orang yang memang sudah jelas-jelas sukses. Gak katanya gak kira-kira. Tebal buku sak lemari. Dengan syarat kita mengakui, menghormati, mencintai, menurutnya. Gantikan guru lah. Tebal buku sak lemari. Teori segudang itu di kalahkan oleh satu orang. Bisa kalian menerimanya? Bisa. Bukti ini sudah. Kita harus protek lapangan. Itu yang sering dilupakan. Padahal itu syarat. Namanya syarat itu gak bisa ditinggal. Kadang-kadang kan kita itu malu. Syaratnya yakin sukses. Perangkat ini tadi. Syaratnya bisa yakin sukses. Harus mencari teman. Nah biasanya itu kita isin disian. Ya itu ya. Gak maju. Gak maju. Biasanya kurang temen. Persangkaan orang lain kepada kita itu juga pengaruh ya. Oh kok sukses. Ya itu. Karena kaya kita. Iya. Begini. Semuanya itu menjadi plus oleh sikap kita. Atau menjadi doa. Semua akan menjadi doa oleh sikap kita. Atau dibalik. Semua akan menjadi bencana. Itu yang disebabkan oleh ulah atau sikap kita. Maka ya inilah. Nah. Nabi berpesan. Nyo no gak enak eh. Ojoknya lano sopo-sopo. Jangan pernah salah mengalamatkan alamat salah. Gak tokok sopo-sopo itu tokok kue dewe. Enak. Gak enak. Gak enak. Gak enak itu tokok kue. Ini kebenaran. Ya tadi itu cukup dengan. Menjadi doa itu ketika. Kita digoyang. Alah dicibir. Disindir. Dicaci. Dimaki. Kita bisa sabar. Bisa tetap. Ya sabar. Maka itu menjadi kekuatan kita. Teman saya itu ada yang menyarankan saya itu. Awak mulai kemungkinan sukses. Opo. Krong seno. Pul aruh. Balungan opo. Balungan opo. Nah ya seperti itu gimana guys. Artinya saya memahnai dari pertanyaan Caharohi tadi. Misalkan. Setelah saya melihat ada orang sukses. Nah. Ternyata secara karakter secara apa ya. Kemampuan diri dan seterusnya ini. Bawaan bakat dan lain sebagainya. Itu dihitung nggak? Atau. Itu dihitung. Nah ya itu sarannya harus berteman. Orang sukses tadi. Ketularan. Ketularan. Akan ketularan itu. Balungannya akan ketularan. Balungan sukses. Iyo nyangkok. 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 Iya udah hilang. Iyo. Orang sukses ini sering kemampuan. Karena banyak sukses. Iya. Iya. Ganti balungan enik mo. Ganti balungan enik mo. Orang sukses mengerti. Ketularan ini balungan enik. Bau ga nih? diokulasi maksudnya, dicangkau, diokulasi, disambung, karena masih sukses sekarang coba pikirkan dibandingkan dengan membaca segudang buku tentang sukses bisa anda ingin mengganti balungan? ini tidak bisa menggantikan kertas tidak bisa menggantikan kertas itu hanya menggantikan kertas itu hanya untuk menujuannya secara diam-diam untuk rahasia itu menggantikan balungan kiri itu tidak bisa menggantikan uang teori saja ya, teori ini bisa menggantikan kertas kek prosesnya, pinternya teori tapi sepintar teori, ya pinternya praktek bukti nyatanya ini yang dituntut nah, kalau orang mengatakan teori pokoknya setelah berproses pokoknya sudah dikses ya, ya ikut di guru tujuannya tujuannya bongkar-bongkar pasang balungan itu bukan terpaksa namari kalau kita kuliah anak ilmunya sukses juga bagian dari supaya nanti tahapan merasa dan sebagainya untuk syarat 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 yakin itu kuat dan cepat tapi beda cara bergaul artinya kan kalau kita itu katakan orang kuliahan ya intelektualitas kan beda dengan orang yang masyoso UG tapi lulusan SD sangat beda aja mereka bergaul terima kasih Terima kasih telah menonton!